Oke, selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bilat. Penjumlahan bilat itu kan cukup agak susah dulu, agak susah ya karena ada bilangan positif dan ada bilangan negatif ya. Ini yang membuat kita bingung, agak bingung. Tapi, kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan bagaimana menjumlahkan bilangan bilat dengan kartu negatif dan kartu positif. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh ya. Negatif 5 ditambah positif 4 sama dengan berapa? Nah, kita gampang tinggal mencari kartu negatif sebanyak 5 buah kartu ya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, 5 kartu. Kemudian, kartu positifnya ada 4 ya. Karena ini positif ya, 1, pasangkan ya. Kita pasangkan, 2, 3, 4, 4 ya. Nah, ini kan sudah berpasangannya. Dan, ada 1 kartu negatif yang tidak ada pasangannya. Berarti itu adalah hasilnya ya. Berarti ini negatif 1 atau 1 kartu ya. Jadi, hasilnya adalah negatif 1. Nah, selesai. Sekarang, contoh kedua ya. Negatif 2 ditambah 6. Negatif 2 ditambah 6. Kita tinggal cari kartu negatif sebanyak 2 kartu. Kartu 2. Lalu, pasangkan yang positif. Kartu positifnya sebanyak 6. Kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ada berapa kartu negatif positifnya disini? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kartu positif. Berarti inilah hasilnya, hasil penyumlahan dari negatif 2 ditambah 6 atau positif 6 adalah positif 4 ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi, hasilnya adalah, boleh kita tulis ya, positif 4 atau 4. Selesai sudah. Nah, jadi mudah kan ya. Ini cara penyumlahan bilangan bulat dengan menggunakan kartu bilangan. Lebih mudah ya. Lebih, kita lebih, agar kita lebih mudah. Oke, terima kasih.